coba startup mana yang bisa balikin uang investor di indonesia? gak tau gak banyak masa lu founder apalagi misalnya single founder lu mau buang dimana? disiris bisnis C lu di gampan lu orang bilang gagal relatif gua masuk linkedin top 15 startup kan? tapi jadi zombie kan? ya itu bisa relatif maksudnya gua berhasil bikin sesuatu yang bahkan sekoyah waktu itu pernah lirik untuk mau invest gua yakin bottom line nya lebih besar dari semua etek di indonesia tapi revenue nya gak dong? revenue nya gak, bottom line gua yakin lebih besar dan gua bisa take home uangnya gak kayak mereka? gua mau nanya, lu kan branding lu orang kaya? lu ngatain orang pake avanza? ya ini dibuat gua aja lah sebagai awam gitu lah ya gua yakin lu lebih kaya daripada gua nih cuman lu bikin sekolah jalanan yang maaf-maaf nih gua gak pernah ngeliat endorse sana dimanapun lu kayak beneran gini endorse nya maksudnya gak pernah endorse dimanapun? misalnya e-learning gua lah akademi kripto gitu ini perusahaan-perusahaan akademi kripto lu, sekolah jalanan lu gua yakin bottom line nya lebih besar dari semua etek di indonesia gua yakin tapi revenue nya gak dong? revenue nya gak bottom line gua yakin lebih besar dari semuanya dan gua bisa take home uangnya gak kayak mereka karena ini punya lu? karena ini punya gua jadi gua belajar dari semua etek yang ada di dunia yuan funtau china, baiju india, yuan akademi india, duolingo bahasa, cek dan semua yang ada kahut juga gua pelajarin, kahut orang kayak quiz kan itu konglomerasi itu sebenernya konglomerasi isinya itu dari semuanya yang gua belajar ada satu yang paling menarik yang dibikin sama alak pandai namanya fisikual lah, itu ngajarin fisika dia mulai dari youtube dia gak pernah monetize youtube nya dari 2012 sampai 2019 sampai orang minta bikinin kelas akhirnya dia bikin kelas dan gak pernah jujuran marketing itu satu-satunya unicorn yang profitable sekarang, etek gua mau copy modalnya itu tanpa investor bootstrap sendiri karena menurut gua modalnya etek bisa di scale tanpa investor jadi gua ngapain marketing gitu buat apa? jadi dari lu aja organik gitu ya? organik mulut ke mulut sekarang malah dari lu aja dari gua dan sekarang orang udah sharing ke temennya sekarang mulut ke mulut karena itu the most powerful target gua tuh bukan jadi yang paling cepet wah mau valuasi tinggi gitu sih kan gua udah pernah coba iya kan kenapa lu? gua udah pernah coba di TU gua udah pernah coba gagal masuk orang bilang gagal relatif gua masuk linkedin top 15 startup kan 2022 tapi jadi zombie kan maksud gua sekarang gitu ya itu bisa relatif cuman maksudnya gua berhasil bikin sesuatu yang bahkan sekoyah waktu itu pernah ledik untuk mau invest jadi itu gagal gara-gara tadi gara-gara bakar duit menurut lu si TU itu digagal tuh relatif ya tapi kalo menurut gua kesalahan terbesar gua disana adalah gua dan founder gua waktu itu si Raymond kita pikir untuk scaling karena waktu itu Kit ini sebenernya gak bisa fully disclose disini tapi intinya itu agak spesifik ternak uang jadi kita waktu itu bikin platform attack tapi arahnya gak kesana jadi kita gak invest luar biasa besar dengan engineer yang paling hebat untuk bikin aplikasinya untuk transisi ke sebuah aplikasi lain agak overkill sih gua liat emang kita dari gak karena itu bukan buat attack intinya buat dari monolitik diubah untuk bisa transaksi intinya aplikasinya oh buat ngasih tau beli yang mana bukan untuk bisa transaksi secara spesifik saham pengen jadi exchange gitu iya bukan pengen kita udah ada harusnya bisa kerjasama sama sebuah sekuritas intinya gitu cuman udah deal gak jalan tapi kita udah terlanjur invest disana dan kita juga kesalahan sebagai founder itu salah kita untuk expansi karyawannya kecepetan wah kita kecepet banget kita sampe 100 lebih gajinya tinggi kali ya oh lumayan lumayan oh price kita besar kita ada kantor juga dan belum waktunya waktu itu untuk begitu karena kita expect ini terjadi kenapa gitu apa gagal investor lu kecepetan dateng sampe lu punya guit banyak lu jadi gila lu hire orang gila-gilaan gitu bahkan itu bukan duit investor itu duit kita sendiri cashflow kita tuh oke kita cashflow oke bahkan investor terakhir coba startup mana yang bisa balikin uang investor di Indonesia gak tau gak banyak atau gak ada siapa-siapa gak tau gua gak tau gua gak tau juga gua berhasil membalikin yang gak semua tapi sebagian besar uangnya karena kita gak pake uangnya jadi uangnya itu di escrow USD di bank yang kita sebenernya gak sentuh kita pake di cashflow kita tapi begitu kita mau ekspansi ke IT nya baru kita pake itu yang paling bikin boncos boncos itu besar besar banget kita untuk bikin IT nya itu itu yang gak lu ulangin di sekolah jalanan itu yang gua gak ulangin di ya platform gua e-learning selanjutnya karena gua belajar dari sana berarti dulu tuh mimpi lu itu goreng-goreng valuasi ya iya gua waktu itu kan gua gak ngerti tentang konsep permanent capital gua gak ngerti gua masih mulai gua mulai startup itu 119 gua masih pertama sepak terjang ngeliat dunia bisnis itu secara holistik itu seperti apa gua mikirnya oh gila bisa bikin gojek segini oh ada yang bisa bikin attack di luar masterclass bisa valuasi 200 juta dolar gitu itu gila kan maksudnya itu itu mimpinya gitu ya itu mimpinya gua oh gila nih bikin attack begini cobalah bikin attack kita coba fundraise tapi nyatanya gak se indah yang orang bayang karena orang bilang gua makan duit member ternak uang gua gak udah gak dapet special bun dari sana gua ini kuliah S2 MM management ya dan spesifik apa penjurusannya itu tentang startup gua setuju startup teknologi itu bullshit take a boss maksud gua gak ada duitnya foundernya kan iya penyiskin gak ada duitnya orang rugi kok kecuali bisa exit kecuali bisa goreng-goreng tapi kan goreng dimana IPO kan kan jauh gitu loh goreng dimana ya setuju sih gua iya kebanyakan impact sih exitnya susah sih bro karena gini emm kan biasanya ada lead investor misalnya dari pre-seed ke seed series E lu mau buang dimana pertanyaannya foundernya masa lu founder apalagi misalnya single founder lu mau buang dimana di series B di series C lu di gampan lu mana dikasih uangnya dipakai untuk masuk ke perusahaan kalau profitable ini pun runway nya biasa mereka kejar-kejaran setan bro 12 bulan ini runway nya kalau gak dapet mati dan gua rasa itu bisnis yang keluar dari fundamental bisnis biasa gitu itu bisnis yang gak sustain dan gua gak ngerti at that time untuk bikin kayak revenue segini bahkan waktu itu gua gak minas sih gua net nolin berarti lu setuju bahwa jualan ayam geprek mendingan daripada bikin startup teknologi yang kalau ayam gepreknya paling gede di satu Indonesia gua setuju kadang tuh bisnis tuh bisa yang simple gak sih lu cuma bikin laundry nih tapi yang paling bagus satu Indonesia tapi profit toh gitu gak yang ngawang-ngawang buang-buang duit ke orang gila gua setuju gua setuju bisnis itu seharusnya gak buang-buang kecuali bisa IPO ya kecuali teknologi revolusioner kayak misalnya lu keluarin nih untuk bikin tabang lu udah siapin capex tapi kelihatan hitungannya buat cuannya seperti apa itu kan bukan teknologi tapi kalau teknologi yang ini kan teknologi tanda kutip nih teknologi impact tapi gila banget costnya dan itu pasti rugi dengan harapan one day bakalan balik gitu ya makanya gua bilang tadi paling besar di India attack baju gak rugi ya misalnya malah sekarang bukunya kemarin siapa yang audit ya mundur dia dia mundur dari ngaudit perusahaan laporan keuangan telah terus iyalah jor-joran marketing begitu nah gua mau cari yang profitable bahkan gak ada investornya tapi one day akan akan lu jual gak ini si sekolah jalanan e-learning gak akademi kreator ini sorry oke e-learningnya gua kayak rasa gua gak akan jual ini jadi permanent cashflow aja terus-terusan karena memang untung memang very profitable with high margin meskipun tidak viral gak perlu viral yang penting bottom line gua lebih besar oke oke dan kalau misalnya lu ngomong kecil ya kalau dihitung lu kalau bukunya lu bisa lihat ya akademi kripto gua lu coba cari deh perusahaan di Indonesia TBK yang operating profitnya sama kayak gua gua bisa bilang ini top 400 Indonesia lu bisa kasih gua bisa bocorin gak? gua gak bisa bocorin angkanya tapi ini gua kasih tau 400-500 Indonesia kalau gua IPO-in sekarang persenannya gitu Tim maksudnya berapa net profit marginnya gitu? profit marginnya yang besar itu cuma 1 di gaji layaknya semua kampus kalau lu lihat financial statementnya gede nya di gaji gua cuma gede tapi itu pun very lean tim gua 12 orang lu gak ngulangin kesalahan di TU yang tim gendut lagi gitu? gua belajar dari Warren Buffett Berkshire Hathaway dibangun dengan 15 karyawan apakah lu lebih kompleks dari Berkshire kalau enggak 15 seminimal mungkin aja seminimal mungkin setuju sih gua jadi gua tuh mengalut sebenernya karena gua gua udah udah gak pernah setuju sebenernya untuk banyakin orang tapi kan kita bertiga waktu itu gitu tapi kan terjadi tapi terjadi gua sebenernya gak pernah setuju untuk banyakin orang gua gak pernah suka dengan orang banyak orang kan udah startup nah ini yang taik ke bawahnya nih orang startup tuh adu keren karyawannya karyawannya berapa? itu betul ngomong 100 karyawannya keren gitu karena adu valuasi seris adu karyawan seris berapa lah kalau gua sekarang gua lebih suka special force dibanding army get shit done satu orang disini satu orang spesialis granat satu orang ngapain special force 12 orang kayak nevisil bukan tentara gua paham mindsetnya pengusaha startup ya karena gua pernah kuliah di bidang itu gua ketemu banyak visi memang mindsetnya tuh agak aneh gitu meremehkan usaha-usaha retail itu lebih untung dibanding bro visi aja sekarang visi tuh menurut gua lebih parah lagi dibanding startup ya kenapa? karena visi itu isinya cuma buang ke next ya 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 visi ini lu pernah invest kalau gua sekarang gua bakal invest beberapa angel investment di beberapa startup hmm gagal? gak gua exit gua masuk angel roundnya gua keluar di presid karena? sedotan terakhir dealnya udah tau nih gua ada lead investor siapa masuk gua udah buang aja ke dia karena nextnya bakalan itu gila bro itu perusahaan belum ada omset cuman foundernya doang bekas bikin sebelumnya lu investnya kayak 10 ribu dolar itu bisa naik 7 kali maksud gua anehnya 2 minggu bro ya maksud gua kenapa anehnya lu tuh cuman modal gelar S2 Amerika katakanlah ya MBA Amerika terus lu kasih konsep yang sebenernya gak ada barunya ada visi cari aja ada visi gila ngasih lu berapa puluh juta dolar gitu ya that's a game game apa? ponzi sekarang udah gak ya? sekarang udah agak repot karena tesis tesisnya tesis besarnya adalah goto ketika mereka kalo bisa di Indonesia itu mereka bisa exit di bumsah Indonesia tapi sekarang gak tau lah bisa dual listing di luar juga tapi buangnya sekarang bingung kemana paling gede nya nih buangnya kemana pasar saham ini udah gak makan kan ok 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 mau i 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 Terima kasih.